Dari dulu orang belum dipukul tembok hancur, kan gue goblok. Dari dulu emang goblok. Udah gemes gue, minta maaf. Kan gue Habib Magam, jadi ngomong goblok gak apa-apa. Di bawah ini Habib yang bener-bener gak boleh ngomong kotor. Kalau apa-apa lebih biasa. Ini dia goblok gak? Goblok gak? Goblok lah. Emang goblok. Sub indo by broth3rmax 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 Oleh ini Orang 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ditakdirkan sama Allah kumpul hari ini di tempat ini. Oke, gue mau ngingetin, di setiap zaman selalu ada orang golim, di setiap zaman selalu ada pemimpin golim, di setiap zaman selalu ada penghina agama, di setiap zaman juga selalu ada pejuang yang akan membela agama. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan nama kita hasil di tempat ini untuk membela Rasulullah. Mudah-mudahan ya Rab, nama-nama kita adalah nama-nama yang juga akan berkumpul bersama Rasulullah. Kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Gue nih yang begini gak terlalu paham. Cuman India ini dari dulu kok gak pernah suka emang. Filmnya tolol. Makanya nih mama, kalau masih suka nonton film India, tolol. Dari dulu orang belum dipukul tembok hancur. Kan gue oblong. Dari dulu emang goblok. Udah gemes gue minta maaf. Kan gue Habib Magang, jadi ngomong goblok gak paham. Eh di bawah nih Habib yang bener-bener gak boleh ngomong kotor. Kalau paham lebih biasa. India goblok gak? Goblok gak? Goblok gak? Emang goblok. Yang percaya nonton film India juga goblok. Sadar tuh mama. Artis India lu jadiin idola. Hari ini kita tahu lagi. Indonesia terserang penyakit namanya PNK. Itu juga dari India. Goblok gak tuh? Mungkin goblok, penyebar penyakit. Sekarang ini gak nabi. Ini gue pribadi. Tinggal nunggu komando para imam. Tinggal nunggu komando para ulama. Andai kata, Demi Allah ada komando dobrak sana. Gua yang paling depan. Gua yang paling depan. Kita makmuman lillahi ta'ala. Yang namanya makmum. Dalam gerakan sholat, kita tidak boleh mendahului imam. Karena kalau kita mendahului imam, Bapal jadi makmum. Kalau imam-imam kita bilang dobrak, Siat, sama-sama kita sumpah. Demi Allah, Kalau imam kita menyuruh, Dobrak ke 2% dia. Kita akan dobrak. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Siap mati demi nabi. Siap mati, Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Dan ada pesen dikit nih gue lupa. Amah Jokowi, Amah Maruf Amin, Amah Gus Yagus. Kan islam juga ya. Emangnya nabi ini siapa kalau bukan nabi Muhammad. Gue tadi dibawa di gaji pisang. Gue bilang mau makan ingat kiai Maruf gue. Kian pisang lu omongin Pak Maruf. Kita gak minta pemerintah Indonesia untuk berperang. Enggak. Usir tuh begini dia. Lu kan islam. Jokowi baca syahadat gak? Maruf Amin baca syahadat gak? Gus Yagus baca syahadat gak? Tapi kenapa mereka diam saja? Di saat ketugaan besar India masih ada di Indonesia. Kurang ajar. Mumpung RUKUHP belum disahkan. Karena kalau RUKUHP disahkan barusan gue kena pasal itu. Kan belum sah. Belum sah. Jadi gak ada pasalnya itu. Kita umat islam tak hukum kok. Kita berani tapi gak tolol. Kita berani barbar tapi gak goblok. Kita tahu yang mana musuh, yang mana kawan. Jadi kita minta kepada pemerintahan Indonesia yang notabili adalah orang-orang islam. Tiga nama saya sebut disini. Presiden Jokowi Dodo. Wakil Presiden Maruf Amin. Dan yang paling utama adalah Yakut Khalil Khomas sebagai Menteri Agama yang sering mengatakan untuk toleransi. Tidak ada toleransi bagi penista agama. Tidak ada toleransi bagi orang yang menghilang lagi Muhammad. Kami umat islam siap akan menyergu gedung ketutan kecangin dia. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Gue minta maaf kalau ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang juga Siap panjangin dia. Siap panjangin dia. Siap pujirin dia. Siap pujirin dia. Habis. 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 Saudara. Kita telah kehilangan satu kesempatan. Yang mana kesempatan itu diperoleh oleh para sahabat. Kita telah kehilangan gagahnya suhbah. Kita telah kehilangan kesempatan untuk menemani Rasulullah SAW. Kita tidak punya kesempatan untuk melihat wajahnya Nabi secara langsung. Kita tidak bisa memiliki kesempatan Untuk mencium tangannya Nabi secara langsung. Kita tidak mendapatkan kesempatan untuk angkat senjata dengan Nabi SAW secara langsung. Akan tetapi kesempatan suhbah yang tidak kita miliki. Jangan sampai menghilangkan kesempatan kita untuk membela Nabi kita. Sayyiduna Muhammad SAW. Sayyiduna Muhammad SAW. Sayyiduna Muhammad SAW. Kita masih punya kesempatan nusrah saudara. Kita masih punya kesempatan untuk belak Nabi. Untuk jaga kehormatan Nabi. Untuk muliakan Nabi. Sehingga kalau sudah suhbah kita tidak dapat. Apakah ia kita menghilangkan kesempatan kita untuk belak Nabi. Karena dengan kita belak Nabi. Bukan Nabi yang untung saudara. Dengan kita membela Rasulullah. Bukan Rasulullah yang untung. Tapi tak kala kita belak Nabi. Kita bersiap untuk Nabi. Yang beruntung kita. Yang akan dapat jabat kita. Maka saya mau tanya jamaah yang hadir di sini. Fiatalah Nabi. Siap. Yang jaga kemurian Nabi. Siap. Siap bermakna untuk Nabi. Siap. Yang tumpahkan darah untuk Nabi. Takut. 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 Salam alam Nabi. Sudah. Saya mau tanya yang hadir di sini. Kita datang kemari. Ingin menyampaikan aspirasi kita. Kepada kedutaan besar India. Betul? 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 Kira-kira kalau saat ini aspirasi kita. Kita tidak didengar. Tidak diterima. Kira-kira rela atau tidak? Rela atau tidak? Ritu atau tidak? Kira-kira kalau tidak diterima. Siap bertahan? Siap bertahan? Sampai malam? Takut. 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 Kita datang kemari. Mau kelahan Nabi. Betul? 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 Karena itu ya. Di negara mereka. Berapa kali. Kimpinan mereka menghilang Nabi. Betul? Betul? Berapa banyak umat Islam yang dibunuh. Betul? Betul? Berapa banyak umat Islam yang disiksa. Betul? Betul? Saya mau tanya umat Islam di Indonesia rela atau tidak? Betul? Betul atau tidak? Biar saudara kita disiksa rela atau tidak? Betul? Saya mau tanya firman Allah itu benar atau pasti benar Yakin dengan firman Allah Percaya dengan firman Allah Percaya dengan firman Allah Artinya apa saudara Saudara kita dengan saudara india Walaupun beda koritorial Tapi kita disatukan dengan keimanan betul Allah mereka sama dengan Allah kita Nabi mereka sama dengan dari kita Al-Bur'an mereka sama dengan Al-Bur'an kita Apa yang menyakiti mereka Maka menyakiti kita betul Makanya umat Islam saat ini Datang kemari untuk bela saudaranya Untuk bela nabinya Kira-kira wajar atau tidak Pantas atau tidak Kalau kita bela sesama umat Islam benar atau salah Benar atau salah Benar atau salah Ia bela umat india Ia bela umat Islam Taktur 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 Kita ucapkan